Intro Hai 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 para pecinta drama Korea Kali ini Hobi Drakor akan membahas alur cerita Under the Queen's Umbrella episode 8 Namun sebelum itu silahkan menekan tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Agar kamu tidak ketinggalan info seputar drama Korea terupdate dari channel ini Episode 8, Kerajaan akhirnya mengadakan Taekyon untuk menunjuk Putra Mahkota baru Kontes sedang berlangsung dengan semua pangeran muda yang menyelesaikan lomba lari dan memanah Pangeran Xiong-nam berhasil menggunakan keterampilannya yang dipelajari dengan Putra Mahkota sebelumnya Untuk memanfaatkan angin ketika memanah agar mencapai target Tahap selanjutnya, para pangeran diberi misi untuk menemukan Pak Geng-U dan membawanya ke istana dalam waktu 4 hari Dalam tahap ujian ini, ada orang yang menyerang pangeran Agung Xiong-nam Pangeran Usong mendapat keunggulan dari selir Huang yang memberikan beberapa informasi sebelum dia mencapai gunung Jener Ratu juga bekerja sama dengan pangeran Bogom Ratu Im memutuskan untuk menyulam dengan para selir dan mencegah siapapun pergi sampai mereka selesai Tentu saja ini adalah rencana Ratu Im untuk mencegah para selir berbuat curang pada Taekyon dan itu benar-benar berhasil Selirko pergi untuk memberikan informasi penting kepada salah satu pangeran yaitu anaknya Penasehat negara tidak senang bahwa Raja menunjukkan Pak Geng-U sebagai menteri perpajakan Terutama ketika dia ditinggalkan karena dendam Sebelum dia bisa terus menyalak, Raja memanggilnya ke ruangan tahta dan menunjukkan panah yang hampir membunuh pangeran Xiong-nam Dia mengaku tidak tahu apa-apa tentang panah, tapi jelas dia tahu Masalahnya Raja tidak bisa menyelidiki secara menyeluruh Karena dengan melakukan itu, itu akan membuatnya terlihat seperti mengganggu kontes saat ini Ratu Im memeriksa tubuh pemimpin bandit untuk mencari petunjuk Ratu Im menemukan bukti sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut bandit itu Dan itu adalah gambar Xiong-nam Yang memperkuat ketakutan mengerikan bahwa ini adalah upaya pembunuhan yang disengaja Ratu Im mencari anggota bandit yang berhasil lolos saat menyerang pangeran Xiong-nam Setelah menangkapnya, dia menemukan bahwa seorang wanita memberi mereka komposit Dia memiliki jepit rambut katak yang berarti mereka bekerja dengan janda ratu Ratu Im menghampiri janda ratu Memberikan hadiah berisi tanaman beracun dan memberi tahu Kalau ia sudah mengetahui ibu suri yang mengincar nyawa pangeran Xiong-nam Pangeran Bogom dan Xiong-nam adalah yang paling awal menemukan Gyeong-woo Bahkan mengetahui bahwa dia tidak buta Berkat usaha Xiong-nam yang membuktikan dengan cara melompat dari tebing Dan memegang cabang untuk membuktikan bahwa dia salah Kesokan harinya saat berada di pantai Xiong-ha menemukan Xiong-nam dan bergegas menghampirinya Demikian alur cerita Under the Queen's Umbrella episode 8 Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Annyeong Annyeong